Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel YouTechnoids Kali ini kita akan belajar Membuat driver Atau Switch untuk MOSFET menggunakan ICTL494 Disini saya akan Jelaskan menggunakan Simulator Yang saya gunakan adalah Proteus, disease proteus Biasa Yang banyak digunakan Untuk simulasi Elektronik Saya siapkan dulu komponennya Oke sekarang kita akan Lihat disini ICTL494 Disini ada beberapa Pin Dan Kita harus tahu dulu Apa fungsi dari pin ICTL494 ini Jadi disini ada PCC Ini adalah power supply Positif Dan ground Adalah power supply Negatif Kemudian DTC Ini adalah Dead time control Ini untuk Mengatur Lebar Lebar Pulsa hike Dari gelombang Kota Dari TN494 ini Kemudian FB Ini adalah feedback Kemudian I1 1en plus 1en plus 1en min Ini adalah komparator Ini juga komparator Yang inilah yang akan Kita gunakan untuk Penstabil tegangan Dan ini untuk limit arus Kemudian Rev ini adalah Tegangan referensi Jadi tidak perlu Membuat Tegangan 5V lagi Menggunakan IC Mungkin 7805 Karena di TL494 ini Sudah disediakan Di tegangan Rev ini Menghasilkan Tegangan 5V Kemudian OCTRL ini Ini untuk Memilih Output Jadi kita Mau Outputnya Di sini ada Output C dan E C ini Sebenarnya CE ini adalah Transistor Di dalamnya Adalah Transistor E ini adalah Emitor Dan C ini adalah Colektor Nanti kita bisa Membuat Outputnya Non-Inverting Atau Inverting Dan OCTRL ini Membuat Outputnya Ini Nanti Dua-duanya Sama Fasanya Atau Beda Beda fase Jadi Kalau kita kasih Crown Dia akan Sama Kalau kita Kasih Tegangan referensi Dia akan Beda Jadi ini Bisa Kita gunakan Untuk Membuat Port supply Dengan Topologi Push-Pull Dan Half-Bridge Kemudian CT ini Untuk Menaruh Kapasitor RT ini Untuk Menaruh Resistor Ini Untuk Penghasil Frekuensinya Untuk Mengatur Frekuensinya Oke Sekarang Kita Coba Praktikan Aja Kita Susun Ini Kalau Tidak Salah Maksimal Tegangannya Bisa Sampai 40V Menurut Data Sheetnya Kita Gunakan 12V Saja Kemudian Untuk Melihat Gelombangnya Nanti Kita Menggunakan Soloscope Kita Gunakan Resistor Kapasitor Untuk Frekuensinya Jadi Semakin Kecil Nanti Nilai Kapasitor Ini Frekuensinya Akan Semakin Besar Cara Menyusunnya Di sini Dapat Ground Kemudian OCTRL Ini Kita Kasih Ground Untuk Membuat Outputnya Sama Di C1 Dan C2 Atau E1 E2 Kemudian Dead Time Control Ini Kita Kasih Dengan Potensiometer Ini Ground Kemudian Ini Tegangan Referensi 5V Potensiometer Ini Adalah Pembagi Tegangan Jadi Kita Bisa Mengatur Nanti Tegangan Yang Masuk Ke Date Time Control Kita Akan Lihat Tegangan Date Time Control Berapa Minimal Dan Maksimal Untuk Menghasilkan Gelombang Output Nah Untuk Outputnya Ini Kalau Kita Menggunakan Output E Atau Emitor Maka Kita Akan Kasih Resistor Di Emitor Kemudian TG Langsung Terhubung Ke For supply Plus Kalau Kita Menggunakan C Sebagai Outputnya Maka Output Kita Kasih C Dan Terhubung Ke Resistor Terhubung Seperti Seperti Dan E Ini Kita Langsung Hubungkan Ke Ground Jadi Kebalikannya Oke Kita Akan Lihat Output Di Sini Dua Dua Ini Kita Kasih Ground Dulu Semuanya Tidak Kita Gunakan Oke Sekarang Kita Lihat Terhubungan Half Bridge Bentuk Gelombangnya Akan Seperti Ini Jadi Saling Melengkapi Nah Disini Diatime Kontrolnya Ini Untuk Mengatur Lebar Pulsa Height Seperti Ini Ini Adalah Pulsa Height Kita Bisa Mengaturnya Dengan Mengatur Tegangan Di DPC Atau Dead Time Control Di Pin 4 Ini Jadi Kalau Kita Ingin Membuat Power Supply Dengan PWM Static Seperti Ini Langkah Nya Simple Kita Belum Masuk Ke Bagian Pengatur Tegangan Output Ataupun Stabil Tegangan Output Oke Jadi Semakin Tinggi Tegangannya Ini Kalau Disimulasi 2,8 Maksimal Untuk Dead Time Kontrolnya Sorry 2,6 Kalau Disimulasi Untuk Dirilnya Saya Belum Coba Nanti Teman Teman Bisa Coba Sendiri Kemudian Kalau Lebih Kalau Lebih Dari 2,6 Dia Tidak Menghasilkan Gelombang Sama Sekali Jadi Kita Tidak Bisa Men Switch MOSFET Atau Transistor Dengan Tegangan Di DTC Lebih Dari 2,6 Jadi Maksimal 2,6 Terus Kita Batasi Semakin Kecil Maka DTC Kontrolnya Akan Semakin Besar Semakin Bebat Kalau Kita Menggunakan Output Emitter Kalau Menggunakan Output Kollektor Maka Akan Sebaliknya Tergantung Nanti Kita Maunya Gunakan Yang Emitter Atau Yang Kollektor Oke Sekarang Kita Akan Mencoba Membuat Oke Kita Lihat Dulu Di Bagian OCTRL Kalau Kita Kasih Tegangan Referensi 5V Maka Output Seperti Apa Kita Akan Lihat Nah Output Nya Akan Seperti Ini Kalau Kita Menggunakan Output Emitter Dan Kollektor Kalau Kita Menggunakan Output Emitter Dua-duanya Sekarang Kita Akan Coba Menggunakan Output Emitter Ini Biasanya Digunakan Untuk For Supply Dengan Topologi Pushful Yang Menggunakan Trapose CT Nah Seperti Ini Ini Adalah Bentuk Gelombang Selang-seling Seperti Ini Kita Bisa Mengatur Data Cycle Nya Juga Melalui Data Conec cla